Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi 4X yang sudah menggunakan MIUI versi 11 kebetulan untuk MIUI versi 11 ini adalah MIUI terakhir yang didapat Redmi 4X ini kemudian Redmi 4X yang aku pegang ini kasusnya adalah terkunci akun Google-nya saat kita setup handphone ini tanpa menggunakan jaringan internet maka tidak bisa masuk ke tampilan menu jadi di akhir setup biasanya ada tampilan loading membuat aplikasi seperti ini dan ini loadingnya sangat lama jadi bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai namun saat loadingnya selesai handphone tidak bisa masuk ke tampilan menu malah muncul notifikasi belum masuk dengan keterangan untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu Anda harus masuk ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini jadi kita pilih menu siapkan ponsel kita akan ulangi lagi setupnya dengan menghubungkan handphone ini ke jaringan internet tadi sudah kita coba untuk set up handphone ini tanpa jaringan internet sekarang kita set up ulang kita hubungkan dulu handphone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian setelah handphone terhubung ke jaringan internet kita lanjutkan lagi set upnya tadi kita set up handphone ini tanpa jaringan internet ternyata handphone tidak bisa masuk ke tampilan menu dan sekarang saat kita hubungkan handphone ke jaringan internet kita tahu masalahnya jadi handphone ini meminta verifikasi akun Google jika kita ingat akun Googlenya silahkan diloginkan jika lupa akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini maka akan kita bypass saja dan untuk bypassnya kita harus menghubungkan handphone ini ke jaringan internet tadi sudah kita hubungkan ke wifi kemudian kita kembali sampai ke halaman pilih lokasi Anda jadi pada halaman pilih lokasi ini ada kolom pencarian pada kolom ini kita ketikkan saja youtube.com youtube.com kemudian kita bisa blok tulisan youtube.com yang kita ketikkan sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita pilih menu nomor 2 dari kiri dengan logo rantai langsung kita klik saja menunya menu logo rantai tersebut sampai muncul aplikasi youtube sampai disini bisa kita tekan kembali untuk menutup keyboardnya lalu kita tunggu sampai muncul notifikasi buka dengan dan kita pilih browser kemudian kita tunggu sampai browsernya terbuka selanjutnya kita pilih setuju dan lanjutkan kemudian kita akan membuka menu setelan dari Redmi 4X ini caranya pada kolom pencarian di bagian atas atau kolom address bar kita ketikkan saja kata kunci setelan sampai muncul hasil pencarian di bagian bawahnya apl lokal setelan kita langsung klik saja sampai masuk ke menu setelan dari handphone ini kemudian kita masuk lagi ke bagian tentang ponsel selanjutnya kita aktifkan opsi pengembang dengan cara kita ketuk beberapa kali versi MIUI nya sampai muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang pengembang kemudian kita kembali kita cari setelan tambahan kemudian kita cari lagi opsi pengembang dan kita masuk ke opsi pengembang lalu kita aktifkan buka kunci OEM cara mengaktifkannya tidak cukup dengan menggeser bulatannya saja tetapi harus kita sentuh pada bagian tulisan buka kunci OEM nya sampai muncul notifikasi izinkan pembukaan kunci OEM baru kita pilih aktifkan sampai di sini tinggal kita restart saja handphonenya kita tekan tombol power kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk membaipas akun Google pada handphone Xiaomi atau Redmi yang masih menggunakan MIUI 11 cara yang paling mudah adalah seperti ini apabila tidak ada verifikasi kunci layarnya namun jika ada verifikasi kunci layarnya kita bisa merubah model kunci layarnya dan kebetulan untuk Redmi 4X ini masih menggunakan Android versi 7 jadi tidak ada langkah keamanan verifikasi kunci layar sebelum kita masuk ke halaman verifikasi akun Google tadi namun untuk Android versi 8 pada handphone Redmi atau Xiaomi yang mengalami kasus terkunci akun Google atau terkunci FRP bisa menggunakan metode merubah kunci layar dan ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu kebetulan untuk handphone ini tidak terkunci akun MI ya bagi teman-teman yang terkunci akun MI nya sudah sering aku upload tutorial videonya di channel Magelang Flasher ini oke untuk proses setupnya boleh kita hubungkan handphone ke jaringan internet tidak masalah ataupun jika ingin lebih cepat untuk proses setupnya silahkan putuskan jaringan internetnya jadi kita setup handphone ini secara offline karena jika kita setup handphone secara online maka akan muncul notifikasi seperti ini memeriksa pembaruan mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit dan ini memakan waktu yang lumayan lama namun kita tunggu aja tetap sabar kita tunggu sampai proses loadingnya selesai setelah ini sudah tidak ada lagi halaman verifikasi akun anda yang muncul adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun googlenya sekarang yang penting kita setup dulu handphone ini sampai ke tampilan menu untuk akun MI nya clean ya tidak ada akun MI yang terlogin jadi bisa kita lewati halaman login akun MI ini kemudian kita lanjutkan lagi setupnya untuk tema silahkan pilih bebas di akhir setup seperti biasa ada tampilan loading memuat aplikasi yang lumayan lama bisa kita letakkan dulu handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk keamanan lama pada handphone Xiaomi ataupun Redmi bypass akun google yang lupa memang masih bisa kita lakukan dengan senam jari bahkan sampai ke versi keamanan yang terbaru dan versi MIUI yang terbaru pun masih bisa kita lakukan bypass akun googlenya dengan metode senam jari ini dia Redmi 4X yang terkunci akun google sudah berhasil kita bypass dan kebetulan masih menggunakan Android versi 7 dan MIUI versi 11 untuk MIUI ini adalah MIUI yang paling terakhir didapatkan Redmi 4X sudah tidak ada update-an lagi akun google sudah clean kita bisa membuat baru lagi atau login dengan akun yang ada oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota